Intro Pengamal politik Ikran Nusa Bakti mencium gelagat Presiden Jokowi yang siap melancarkan dinasti politik sebelum lengser dari Presiden. Sebenarnya dinasti politik Jokowi ini sudah terbangun sejak beberapa tahun lalu ketika putra sulungnya Gipran Raka Buming Raka menjadi wali kota Solo. Selain itu menantu Jokowi Bobi Nasution juga terpilih sebagai wali kota Medan. Belakangan menyusul putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarip yang mengambil alih partai politik sebagai ketua umum PSI. Bahkan tidak mungkin, dinasti politik Jokowi semakin berkembang jelangsang Presiden turun tahta. Putri Jokowi Kahiyang Ayu dan istri Kaisang Erina Gudowo berpotensi masuk ke politik karena popularitasnya. Hal ini yang membuat pengamal politik Ikran Nusa Bakti resah dan meminta rakyat Indonesia tidak kalah dengan satu keluarga saja. Yang jelas tadi yang dikatakan EF, masa kita pemilik negeri ini, pemilik daulatan rakyat, bukan anak kos dari negeri ini, masa di kalahkan oleh satu keluarga yang jumlahnya lima orang itu. Jadi ini yang berkali-kali saya katakan sampai seperti kaset rusak gitu kan. Ikran lantas meminta publik tidak kaget jika Indonesia terus dikuasai oleh keluarga Jokowi. Dia menduga bisa saja undang-undang daerah khusus Jakarta atau DKJ disahkan dengan Presiden menunjuk langsung Gubernur DKJ dengan begitu. Maka pilkada di Jakarta tidak akan lagi digelar. Kalau ini dibiarkan ya, nanti kita lihat apakah undang-undang mengenai daerah khusus Jakarta ya, nanti ternyata goal, goalnya itu maksudnya apa? Bahwa Gubernur DKJ itu akan dipilih atau diangkat oleh Presiden langsung. Ikran juga bingung soal PSI dan Kaisang yang berpotensi lolos ambang batas parlemen 4 persen karena adanya kekacauan dalam rekapitulasi suara KPU. Apalagi Gibran Raka Buming Raka telah menitipkan Kaisang dan PSI ke tim suksesnya agar dikawal. Karena, Anda bisa bayangkan, Gibran yang belum jadi apa-apa itu bisa ngomong kepada tim suksesnya ya. Bahwa tolong, tolong adik saya supaya suaranya itu bisa mencapai angka yang kemudian bisa masuk parlemen. Anda jangan, tunggu dulu jangan, Anda jangan ini dulu ya, saya ngomong ini bukan mustahil ya, bukan mustahil angka untuk 4 persen PSI masuk itu bisa terjadi. Kalau, nah lagi, tunggu dulu, kalau kita membiarkan perhitungan suara yang kacau itu di KPU itu terus berjalan. Iqrar khawatir PSI mencuri suara sah dan tidak sah di Pemilu 2024. Oleh sebab itu, Iqrar berpendapat satu-satunya cara untuk meyakinkan angka suara tidak dicuri atau ditipu adalah dengan meminta Polri membagikan hasil resmi dari hitungan di seluruh TPS. Jika itu bisa dilakukan, maka masyarakat sendiri bisa menghitung mana perhitungan yang benar dan salah. Ya, karena dari situlah kita bisa menghitung mana yang benar, mana yang tidak ya. Mudah-mudahan tidak dikurangi ataupun tidak berpindah, karena kita tahu sekarang angkanya banyak yang berpindah ya. Tapi contoh misalnya, kalau EF ini dari Partai A, dan itu kemudian ada suara beliau ini tidak masuk atau dianggap... Tidak sah ya, tiba-tiba angkanya diambil untuk PSI ya. Kalau itu terjadi, Anda bisa bayangkan, kalau di tiap TPS itu terjadi, dikalikan yang tadi gue mengatakan, 823.000 TPS lah ya. Dia kalau suruh ngapain angka penjahun, dia bisa angka yang terkecil, kalau sih kok punya 823.000 TPS aja ya. Kalau misalnya dikali 1 TPS itu 3 aja, udah berapa ya? Udah masuk, bukan? Nah, Anda bisa bayangkan, kalau 1 TPS 3 aja, dikali 823, 3, Anda bisa bayangkan, masuknya ya. Ia juga mencium gelagat menantu Jokowi Bobi Nasution yang kemungkinan maju di Pilkada Sumatera Utara. Hal itu terlihat dari pengangkatan Bobi Nasution menjadi toko nasional di Tapanuli bagian selatan. Selain itu, ikrar mencurigai istri Kaisang Erina Gudowo dan istri Gibran Selviananda akan ikut meramaikan politik di masa mendatang. Belum lagi ya, kemudian sang menantu yang di Medan, yang baru saja mendapatkan, apa, dia, tokoh nasional, coba bayangkan ya. Dia akan masuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara ya. Dan bukan mustahil, jangan-jangan nanti istrinya ataupun istrinya Kaisang ataupun Gibran juga akan menjadi pejabat mana, betul kan? Kalau Bupati. Sudah. Nah, ini kan, istrinya Gibran. Bukan, istrinya Kaisang. Istrinya Kaisang akan menjadi calon Bupati Sleman. Kaisang akan menjadi calon Bupati Batang. Sudah. Sabar, sabar. Biar profiknya dulu yang berjara. Sampai jumpa di video selanjutnya.